Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan PAMS Teguru. Kali ini saya akan mencoba memasukkan nilai kedua dari KD 3.1. Di Eraport, disini penilaian kedua masih kosong. Kita langsung ke import, import nilai siswa tapi yang pengetahuan. Nah, disini. Yang disini yang diminta adalah Excel format 97-2003. Berarti file kita pengetahuan ini masih belum 2003. Berarti harus disimpan. Ini tadi sudah tak buka. Nah, ini. Tinggal file save as masih tetapkan saja di foldernya. Cuma ini Excel workbooknya diganti ke 97-2003 workbook. Oke. Saya ganti namanya NP 11.1. Nilai pengetahuan 11.1. Itu ya. Save. Oke. Sudah continue. Sudah selesai. Selanjutnya kita ke file import. Pilih file. Nah, kita ke Eraport 11. Nah, disini ada NP 11.1. Oke. Oke. Upload data nilai. Sudah selesai. Nanti tinggal kita cek. Nah, ini sudah masuk dua nilai. Sudah masuk dua nilai. Oke. Sudah masuk ya. Simpan data nilai. Demikian mudahnya memasukkan nilai di Eraport. Eman kalau sekiranya Eraport diabaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ternyata ada yang pengen melihat nilainya. Oke. Lihat pengolahan nilai. Pengetahuan. Oke. Tadi 11.1 ya. Kita pilih kelas. 11.1. Matematika Peminatan. Nah. Sudah ada nilai. Dua nilai. Nilai tugas dan nilai tulis. Ya. Jadi ini nanti otomatis. Otomatis jika kita ingin menginput nilai secara langsung untuk input nilai pengetahuan untuk 11.1 nanti penilaiannya langsung ke penilaian ketiga. Nah. Pilih MAPEL Peminatan KD 3.1 maka penilaiannya adalah ketiga. Teknik penilaian tes lisan lah. Oke. Nah. Di sini akan ada peluang lagi. Nah. Memasukkan nilai yang berikutnya. Jadi di sini kita bisa mengedit nilai dari penilaian sebelumnya di sini. Oke. Demikian mudahnya mengendrikan nilai di Erapod. Semangat menggunakan Erapod untuk guru-guru SMA Negeri 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.